Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan Bagaimana bisa lagi membuat program Visual Studio 2019 Kita buka dulu aplikasi Oke Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Visual Studio 2019 19 nya Oke Kita new project Terus Kita cari Disini Kita ketik aja desktop Kita cari Kita cari Pilih 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 Windows Form App Next Framework Oke Baru next Nah kita buat disini Project name nya Perlukan 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 Pilih Terus Disini Kita bisa gunakan Toolbox kita bisa gunakan tool box kita akan membuat kalkulator disini kita butuh komponen kita lihat dulu disini ada apa disini ada command control ini yang bisa digunakan untuk buat judulnya kita bisa gunakan label ini label ya nah kita bisa mengganti namanya misalnya kalkulator selanjutnya kita cari form font kita akan besarkan kita bisa gunakan modern terus board kalau kita bicara dengan kalkulator pastinya kita ada suatu kompon input yang akan digunakan oke kompon inputnya itu kita bisa dengan textbox 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 ini kita buat satu textbox terus kita buat satu lagi textbox nya kemudian 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 dari dua ini baru kita buat satu buah label untuk menampilkan hasilnya oke terus kita ganti port nya menampilkan terus ini ini sudah hasil menampilkan tidak apanya yang terakhir kita membuatkan button jadi kita tambahkan button button satu button 2 button kita oke nah untuk ininya kita bisa ganti ini tambah ini bisa jadi kita buat terus ini kita bisa buat satu kali nah terus ini kita bisa buat ganti kurang oke nah ini sudah jadi terus cara selanjutnya oke kita klik double klik double klik ya sampai masuk nah terus saya sudah sertakan coding nya di apa di bawah di youtube saya nah ini kita kok kebawah oke nah oke oke disini disini dia katanya enggak projek ini atau asender di oke selamat menikmati 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 selamat menikmati